Satpol PPK Bupaten Kota Waringin Timur beberapa waktu yang lalu membongkar warung di atas Drainase di Jalan Jendral Sudirman Sampit. Termasuk penindak pedagang kaki lima yang berjualan di badan jalan. Petugas merobohkan warung kosong yang ditinggal pemiliknya. Ini dilakukan setelah dilayangkannya surat peringatan terakhir untuk pedagang yang melanggar aturan. Petugas juga menertibkan pedagang helm yang berjualan di atas badan jalan. Petugas mengangkut dagangan dan pemiliknya diberi teguran keras. Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah Satpol PP Kota Waringin Timur Sugeng Rianto menjelaskan penertiban menindaklanjuti rencana pelebaran jalan sekaligus normalisasi Drainase sebagai upaya penanganan banjir. Kalau bangunan mereka pada umumnya sudah mundur. Tetapi nanti apabila masih terkena alat berat itu resiko mereka karena terlalu kurang mundur. Jadi kemarin itu kan batasnya kan Paris. Ternyata sama dinas PU itu satu meter di belakang Paris. Nah takutnya nanti kena longnya eksa waktu pekerjaan untuk normalisasi saluran Drainase. Karena kita kan kekerjaannya ini ada dua. Pertama pelebaran jalan. Kedua normalisasi saluran Drainase pengatasi banjir. Setidaknya ada 10 bangunan yang melanggar dan pemiliknya siap membongkarnya. Apabila tidak dibongkar sebagaimana waktu yang ditentukan, petugas akan membongkar paksa bila pemilik tidak melakukannya. Dari Kota Sampit, Ririn Binti dan Masud Badarudin melaporkan.